Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Pemasuki hari keempat, kemacetan parah masih terjadi di sepanjang jalan lintas Jambi-Palembang hingga jalan lingkar kota Jambi. Patawan Tribun Jambi pada selasa 11 Oktober 2022 pagi, kemacetan semakin mengular. Bahkan jalur lalu lintas yang datang dari arah Pau 7 kota Jambi sudah menjadi satu arah. Kendaraan roda 4 yang datang dari arah Mestong dan dari arah Simpang Rimbo menuju ke Palima melalui lampu merah Pau 10 tidak dapat dilalui. Jelur ini hanya bisa diakses sepeda motor akibat kendaraan yang sudah menumpung. Hal ini sangat disesalkan sejumlah pengendara yang harus terkendala dalam bekerja. Salah satu pengendara mengatakan biasanya ia hanya membutuhkan waktu 9 menit, namun saat ini ia sudah 2 jam terjebak macet. Ia meminta agar Gubernur Provinsi Jambi Al-Hari segera mencari solusi atas kemacetan ini. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang, katanya ia harus kehilangan rejeki akibat terjebak macet. Hingga saat ini petugas kepolisian masih berjebaku mengatur lalu lintas di lokasi ini. Para personel kepolisian ini sejak tadi malam telah melakukan sejumlah upaya. Bahkan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggiring sebagian truk batu bara melintasi kota Jambi saat malam hari dengan pengawalan petugas. Namun volume truk batu bara yang semakin meningkat, kondisi jalan rusak memperparah kondisi ini. Hampir 4 hari jalur lalu lintas dari jalan lintas Sumatera ini lumpuh. Oh, ini sudah terjebak macet nih? Sudah 2 jam macet bang kan? Ini sudah berapa hari bang, pengetahuan abang bang? Dari hari Jumat ya? Dari hari Jumat ya? Bang, apa harapannya bang untuk pihak pemerintah terkurusnya gubernur? Ya, harapannya pihak pemerintah ya, mengatur untuk jalur batu bara ini yang baik lah ya. Jadi, semua kepentingan harus berwakili juga jangan menunjukkan jalur batu bara aja. Mungkin banyak masyarakat yang tergabung, terutama kan jalur lintas Sumatera kan? Jalur lintas Sumatera, ya pendistribian Subako dan sebagainya juga kan? Terkenal lah kalau jalur ini berkini, dampaknya harga barang masih mahal. Ada harapan kepada Pak Gubernur bang? Maksudnya ada kebijakan khusus, apakah jalur khusus bagaimana? Ya, mungkin kebijakan dari pemerintah ya, tolong diatur yang proporsional lah untuk jalur ini. Artinya sudah tidak memungkinkan ya untuk jalur ini bang? Ya, ini luar biasa. Jadi, pagi dan klori tidak tutup. Oke, siap. Oke, bang. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.